Wirsa Klinik Kesehatan Haji Indonesia telah menyiapkan fasilitas untuk safari hukuf bagi calon haji dengan kondisi kesehatan yang lemah. Amirul Hajj, Luqman Hakim Saifuddin memantau penyelenggaraan kesehatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Makkah Arab Saudi. Sambil memantau, Luqman Hakim Saifuddin juga sempat menyapa beberapa jemaah yang sedang dirawat dan juga para petugas kesehatan. Nantinya, jemaah yang masih dalam perawatan tetap akan disafari hukufkan dengan menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi sehingga jemaah bisa tetap berbaring. Namun untuk jemaah yang sama sekali tidak mungkin dibawa safari hukuf, hajinya akan digantikan. Sebagian pasien kita yang karena kondisinya tentu akan kita safari hukufkan dengan menggunakan bis-bis yang dimodifikasi tempat duduknya, bahkan bis-bis itu dimodifikasi untuk bisa berbaring. Pasien-pasien kita dan itu segala sesuatunya sudah kita siapkan. Selain itu juga kita menyiapkan yang dibadalkan, artinya hajinya digantikan, dilakukan oleh orang lain, karena pasien itu sama sekali karena alasan kesehatan tidak memungkinkan lagi untuk dibawa ke Arofa untuk melakukan hukuf. Nantinya safari hukuf juga akan mempertimbangkan beberapa hal seperti jemaah dalam keadaan sadar dan tidak menderita penyakit menular, serta tidak mengamuk saat di dalam kendaraan. Dari Meka Arab Saudi, Agung Legiarta, Ainews melaporkan.